Badannya kan agak semok, jadi sebenernya lagunya judulnya orang yang semok sebenernya. Lebih ke fans sih, fans nanya, bang abis ini sorapan lagi bang di lagu lo gitu. Terus memang pada dasarnya gue suka gitu, itu menambah tema lagunya, menambah kuat tema si lagunya sendiri. Karena filosofinya kenapa gue pilih kamera Polaroid itu kan kamera yang gak bisa diulang ya. Satu kali shoot itu yaudah begitu ya sedis gitu, keluar jadinya begitu. Jadi itu sama kayak kita punya kenangan kan memori. Ada momen-momen yang memang gak bisa keulang gitu. Jadi lebih menambah kuat si tema lagunya. Wah itu gitar tua pakenya, dia pake Gibson songwriter yang tahun, gue lupa tahun berapa itu. Pokoknya udah busuk lah tapi suaranya aduh hai banget. Berapa kali gue tawar tuh gitar, punya Mas Once gitarnya. Gue tukerom yang baru deh, kita gak mau nih. Gitu gak mau nih. Gitu gak mau nih. Iya. Emang gitu tertua tuh gak ada lawan asik ya. Ide utamanya adalah merawat bahagia ya. Ketika orang udah menjalani satu hubungan lebih dari 10 tahun, 5 tahun pasti kan ada yang berubah. Atau ada yang menjadi kebiasaan. Atau ada yang berkurang paling gak. Gue mau ngajak orang-orang yang satu frekuensi sama gue atau pendidikan musik gue tuh untuk. Lo coba lo pandang deh orang yang selama ini ada di sekitar lo namanya. Terutama pasangan gitu ya, udah melewatin rumah tangga tuh 10 tahun. Udah mulai gendut, udah mulai apa. Tapi pernah gak lo sih lo berpikir untuk bersyukur dan ngeliat gitu. Ternyata nih orang, dia bisa-bisa jadi kayak gitu tuh hanya buat gue dan anak-anak gitu. Karena ide awalnya adalah gue ngeliat istri gue tuh yang mulai bobotnya bertambah, udah mulai banyak kekurangan. Tapi gue pikirin ternyata dia mau ngeliatin semua itu hanya untuk jadi seorang ibunya anak-anak gue gitu. Dia bela-belain mengurangin frekuensi ngerawat diri dia sendiri hanya untuk ngeliat anak-anak gue. Tiga orang anak. Momen-momen kayak gitu yang bikin gue akhirnya jatuh cinta lagi. Ya ampun nih perempuan mau ya badannya rusak gitu hanya demi gue. Hanya untuk melahirkan anak-anak gue. Kayak gitu sih itu momen-momen yang bikin gue jatuh cinta lagi sama dia gitu. Jadi makanya gue bilang gue tulis disitu gue bisa ya gue jatuh cinta berulang kali sama orang yang sama sama istri gue. Padahal udah jadi istri gue kok gue bisa jatuh cinta lagi ya. Nah kadang-kadang ada momen-momen kayak gitu tuh yang momen-momen yang strugglingnya dia, pengorbanannya dia yang patut gue kasih reward. Ya dengan hati gue yang paling dalem gitu. Tuh lah gue cinta cinta lagi sama lu nih gitu. Karena aslinya karakter gue begitu. Di keseharian pun gue ngomong belak-belakan gitu. Nggak mau nggak mau suka pakai tadi ngaling-ngaling. Introducing-introducing gitu. Kayak sama-sama manajer gue itu. So ada gocengan nggak? Minjem dong gitu. Nggak yang itu dulu. Ini ada yang kurang nih gue bisa minjem. Nggak, gue nggak suka begitu tuh. Nih kan gue sebelum tadi nggak bawa dompet. Nggak gue nggak suka gitu. So ada gocengan nggak? Nggak ada. Oh yaudah gitu. Gue lebih to the point orang. Jadi akhirnya itu berpengaruh ke karakter pencipta apa? Penulisan gue gitu. Cara gue menyampaikan diksi, cara gue nyampein sesuatu yang mau gue sampaikan ke orang tuh berpengaruh jadinya. Kalo mengenai single orang sama sih lebih ke apa ya. Mungkin-mungkin karena mereka sudah terbiasa ya dengan karya-karya gue yang. Gue tuh selalu menulis karya yang memang bisa dipersembahkan untuk orang lain. Yang paling banyak dan paling menurut gue bikin gue senang adalah. Ketika mereka bang, terima kasih ya akhirnya gue punya lagu yang jadi anthemic. Terus yang paling terakhir tuh yang paling gue baca adalah bang, terima kasih ya udah bikin lagu yang bisa. Mewakili apa yang nggak bisa terucap selama ini gitu. Gue nggak tau itu apa gitu. Ternyata ada yang sama ngalamin kayak gue. Terus tapi dia nggak tau itu apa. Nerti nggak? Nerti nggak sih? Nerti nggak sih? Dia tuh nggak bisa mencerna-mencerna. Ini apa? Gue bisa ngerasain begini ya sama suami gue sama istri gue gitu. Terus akhirnya biasa aja kali ya. Memang momen-momen unyu. Apa ya rumah tangga aja gitu. Romantisme rumah tangga aja ternyata. Dan ternyata ya gue bisa mewakili itu gitu. Jadi bang, terima kasih ya bang. Lo udah mewakili perasaan yang selama ini gue alamin. Tapi gue nggak tau itu namanya apa gitu. Dari awal teringat lagi. Teringat lagi? Iya. Jadi kan gue selalu mengingat gitu. Gue ngeliat. Ketika ngeliatin sekarang terus gue ngebandingan dari yang dulu. Ketika gue ngeliat dia gimana sekarang gue selalu ngebandingan yang dulu gitu. Gue buka foto-foto jaman gue pasti pacaran gitu kan. Dia masih yang wuh gitu. Masih gemes gitu. Iya masih belum mama gitu. Kalau kan udah mama gitu akhirnya. Makanya tuh badannya kan agak semok. Jadi sebenernya lagunya dulunya orang yang semok sebenernya. Mudah-mudahan kalo proyek ini berjalan. Harapan gue adalah kita bisa kerjain seproyek yang sama. Dengan format yang lebih gede. Karena di manajemen gue di DRM. Di sana tuh banyak-banyak nge-rekrut. Talent-talent baru ya. Yang muda-muda. Jadi kalo emang nanti bisa ini berjalanan. Ada sequel atau apa. Ceritanya dilebarin bakal ada cash-cash baru yang masuk gitu. Itu punya si Raybong ya. Ya setiap ya. Ada si anak-anak apa. Eee. 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 Erosi. Eee. Bisa relate sama orang-orang Jadi soundtracknya Soundtrack hidupnya orang-orang Dan bisa ngebawa gue ke Renah baru ya Karena dari single gue Gue kemarin itu Gue gak hanya bisa menikmati privilege Sebagai seorang musisi Tapi juga menikmati Gue bisa kenal orang-orang baru Gue bisa berteman sama orang-orang baru Karena mereka suka sama karya orang-orang gue Dan levelnya udah yang level makmur Jadinya alhamdulillah Assalamualaikum gue Virgon Jangan lupa untuk dengerin lang single terbaru gue Orang yang sama di semua platform digital musik Dan jangan lupa untuk mampir ke channelnya DRM Untuk nonton short movie-nya Aku dan Mesin Waktu